selamat pagi apa kabar semuanya saya percaya kita semua dalam lindungan Tuhan ya apapun keadaan kita sekarang mungkin buat yang sakit tetap berjuang ya buat yang sedang bergumul dan setiap pergumulan saya sangat-sangat percaya bahwa Tuhan selalu ada berserta kita ya menolong setiap kehidupan kita rasanya udah lama banget ya kita gak satu-satu bareng mari kita satu-satu bareng bersama kita mau belajar kembali sama kuatnya kita mau memulai hari ini bersama dengan Tuhan ya kita mau satu pujian bukan dengan kekuatanku bukan dengan kekuatanku ku dapat jalan hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri engkau lah kuatku yang menopanku ku pandang wajahmu dan berseru dan berseru pertolongan ku datang darimu peganglah tanganku jangan lepaskan kau lah hadapan dalam hidupku dalam hidupku dalam hidupku bukan dengan kekuatanku ku dapat jalan hidupku hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku hidupku ku tak mampu sendiri engkau lah kuatku yang menopanku ku pandang wajahmu tidak berseru terima kasih terima kasih Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Berdoa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi ini. Tuhan, kalau kamu boleh satu-satunya bersama, Tuhan, semuanya anugerah Bapak. Bapak usahkan sepanjang hari ini, Tuhan, hari kami yang kami lalui, Tuhan, ke dalam tanganmu, Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja, biar Tuhan yang memimit siap langkah hidup kami, kemana kami harus melangkah, Tuhan. Apapun yang jadi pergumulan hidup kami, kami sangat-sangat tercewa, Tuhan, sanggup menyediakan apa yang kami perlukan. Melibih apa yang kami pikirkan, melibih apa yang kami inginkan, kami butuhkan. Tuhan, Tuhan, sanggup menyediakan, Tuhan. Sebelum kami berdoa dan mati kami, Tuhan, kami tahu-kau tahu isi lubuk hati kami masing-masing, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, apapun pergumulan yang kami halami, Tuhan. Sakit-penyakit, masalah ekonomi, keluarga. Kami sangat-sangat terlalu percaya, itu terlalu kecil buat engkau, Bapak. Terima kasih, Tuhan. Buat hikmat yang tak terbaik, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tanganmu. Terima kasih, Tuhan, biar video ini boleh memberkati banyak cuju-cuju yang mendengarkan, Tuhan. Buat setiap mereka yang sedang membutuhkan, setiap mereka yang sedang bergumul, Tuhan. Biar video ini boleh memberkati kami semuanya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami siap menengarkan firman, Buat bersaplahkan resep kami, Tuhan. Kami siap menengarkan firman, Buat bersaplahkan. Yerimia 17, ayat 5-7 Yerimia 17, ayat 5-9 Yerimia 17, ayat 5-9 Yerimia 17, ayat 5-9 Yerimia 17, ayat 5-9 Yerimia 17, ayat 5 Yerimia 17, ayat 5 Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan Ia seperti semak bulus, di padang belantara Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun Di negeri padang asin, yang tidak berpenduduk Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapnya pada Tuhan Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik Yang daunnya tetap hijau Yang tidak khawatir dalam tahun kering Dan yang tidak berhenti menghasilkan luah Amin Ya disini just mau dikatakan ya Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia Dan mengandalkan kekuatannya sendiri Ya Jujur bakal ini juga saya Lagi dalam pergumulan gitu Dan jujur Saya merasa saya sedang mengandalkan kekuatan saya sendiri Saya merasa Saya mengandalkan orang-orang terdekat saya Saya mengandalkan pasangan saya Dan jujur Di saat itulah Saya baru sadar ya Kenapa kayaknya tuh Kehidupannya ini begitu sulit sekali Kehidupannya itu begitu Terus saya rasa saya semakin jauh Saya semakin terjatuh gitu Ya Tuhan ingatkan kembali hati ini ya Hati mengatakan Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia Yang mengandalkan kekuatannya sendiri Dan disitu benar-benar Tuhan Iya ya Saya udah lama banget kayaknya Terjauh Saya udah mulai terjauh Saya mulai mengandalkan kekuatan saya sendiri Saya merasa saya bisa Saya mampu Tapi ternyata saya tanpa Tuhan itu bukan apa-apa Saya gak bisa mengatakan tanpa Tuhan Saya sangat-sangat percaya bahwa setiap kita Memerlukan Tuhan Setiap kita harus mengandalkan Tuhan Bukan mengandalkan manusia Bukan mengandalkan kekuatan sendiri gitu ya Ya setiap kita merasa kita tuh bisa dan pandai gitu Setiap kita merasa kita tuh mampu gitu Kita berjalan sendiri tanpa kandak Tuhan Tapi disini katakan ya Firmu Tuhan berkata Setiap kita mengandalkan kekuatan kita sendiri Kita tuh seperti semak hulus di padang belantara ya Tidak mengalami hari baik Tidak mengalami keadaan yang baik gitu ya Tinggal di padang gurun yang hangus gitu ya Di negeri asin yang tidak berpenduduk gitu Ini kayak suatu keadaan yang kondisi yang bener-bener terperuk banget Dan itu jujur Belakannya saya ngalamin banget gitu Suatu keadaan ini Dan jujur takut banget ngalamin keadaan ini gitu ya Di suatu kondisi yang Kayak gitu udah gak ada jalan keluar gitu Suatu kondisi yang udah gak ada Gak ada perharapan lagi gitu Meskipun mungkin saat ini masalahnya belum merah gitu Tapi Bila saya baca firman Tuhan ini Saya ingat kembali bahwa Bagaimana mungkin Saya sudah jauh ya Tuhan ya Bagaimana saya sudah mengandalkan kekuatan saya sendiri Mengandalkan pasangan Mengandalkan orang yang terdekat gitu Dan itu bener-bener Aduh Tuhan saya gak bisa gitu Tapi Tuhan bilang Diberikati oleh orang yang mengandalkan Tuhan ya Yang menaruh harapnya pada Tuhan gitu Di suatu kondisi saya ada satu Apa ya Kayak kesempatan gitu Kesempatan baik gitu Butuh solusi Tapi saya pikir ini bukan solusi gitu ya Jadi solusi yang mungkin gak baik gitu Dan saya tahu Tapi kalau saya gak ambil solusi ini Masalah saya mungkin jangan beres sih Tapi saya takut nih Solusi ini bukan solusi yang terbaik gitu Jujur saya takut saya bingung Tapi suatu saat kemarin Di dalam kendaraan Di dalam kendaraan Di dalam kendaraan Tiba-tiba itu kayak Dapat hikmat Kayak dapat remah gitu Bagaimana Tuhan pun Saat Daniel Saat Sadra Mesa dan Abednego Di suatu kondisi yang Mereka harus menyembah Patung Raja gitu Mereka harus Menyembah Dan mereka gak mau Meskipun mereka tahu Konsekuensinya tuh Mereka akan dimasukkan ke dalam Gua Api Dimasukkan ke dalam Gua Singa Tapi mereka berganti Berkata tidak Dan akhirnya Meskipun mereka berkata tidak Meskipun mereka harus dihukum Tapi saat mereka Masuk ke Gua Singa Daniel Tuhan sanggup Mengatukan itu Mulut Singa-Singa Itu luar biasa banget ya Dan saat masukkan ke dalam Gua Api pun gitu Tuhan sanggup gitu Membuat mereka berjalan-jalan Di api itu Bahkan dari tiga itu Ada empat ya Tuhan ya Disitu saya Benar-benar Dapat remaja Dapat kekuatan Saya harus berkata tidak Untuk solusi yang tidak baik ya Dan disitu Meskipun saya takut Saya bingung Terus gimana dong Kalau gak ambil solusi itu Gimana Terus saya sangat-sangat percaya Bahwa Berkata tidak dulu ya Untuk hal yang gak baik Dan disitu benar-benar Tuhan Saya mau mengandungi Tuhan Saya mau mengandungi Tuhan Saya mau senangkan sama Tuhan Saya sangat-sangat percaya Bahwa Tuhan sanggup Mengadang yang Mustahil buat saya Dan ada yang mustahil Bagi Tuhan Tuhan sanggup gitu ya Disini berkatilah orang Yang mengandungi Tuhan Dan menaruh harapnya Sama Tuhan Dan disitu Tuhan bilang Aku cukup Cukup mengandungi aku Disitu benar-benar Tuhan Nah kasih Tuhan Ajar aku Untuk tetap Aku mengandungi Tuhan Untuk aku gak berjalan sendiri Untuk aku Belajar menaruh harap Aku sama Tuhan Apapun setiap kita Mungkin Kita di suatu kondisi Yang sulit Mari kita sangat-sangat Membelajar Untuk menaruh harap Kita sangat-sangat Tuhan Bukan dengan kekuatan kita Bukan dengan kekuatan orang-orang Sekitar kita Pasangan kita Tapi benar-benar Mengandungi Tuhan Dan itu apa Kita seperti pohon Yang ditanam Seperti tepi air Yang merambat Akar-akarnya Ketepi batang air Dan tidak mengalami Panatannya Panas serik Yang doangnya tetap hijau Dan tidak kuatnya Dalam tangan kering Dan tidak berhenti Masukkan buah Jadi suatu kondisi Benar-benar Air itu Tanaman itu Butuh air Jadi Kalau ada air Taraman pasti tumbuh Dan benar-benar Disitu akan berumurannya berbuah Dan Saya sangat-sangat percaya Saya Meskipun belum melihat Musi Zat Yang terjadi Belum mengalaminya Tapi saya sangat-sangat percaya Bahwa bagian kita Dalah percaya dulu Karena Berbagian orang yang Percaya Meskipun belum melihat Terima kasih Dan bagian Film ini boleh memberkati kita Semua bahwa Kita mau menghadapkan Tuhan kembali Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Ajar kami Selalu percaya Tuhan Bagian kami Namak-lamak Bagian kami Tuhan Kami tetap harus Bekerja dan berusaha Tuhan Kami sangat percaya Bahwa Tuhan yang sanggup Tuhan memberkati Tuhan Bagi masalah ekonomi Tuhan Berikan kami hikmat Untuk apa yang harus kami kerjakan Apa yang ada di tangan kami Tuhan Tunjukkan untuk kami Sekerjakan Dan kami sangat percaya Bahwa Saat kami berusaha Saat kami bekerja Tuhan yang akan melipatkan Tuhan yang akan memberkati Doa dan bekerja Dalam iman Kami yang merpercaya Kami akan mengalami Multiplikasi Tuhan Kami akan mengalami Masa percepatan Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Berikan mereka yang sedang sakit Tuhan Berikan mereka kekuatan Kesehatan Berikan kekuatan Sabar Dan mengurus Orang yang sakit Tuhan Berkati dengan masalah ekonomi Pergumulan keluarga Tuhan Hubungan suami istri Hubungan Anak Menantuan orang tua Menantuan orang mertua Tuhan Mungkin ada banyak pergumulan Yang dihadapi Tuhan Dengan berbagai macam Persoalan hidup Tuhan Kami sangat-sangat percaya Bahwa Tuhan Sanggup Tuhan mengubah Karena kami percaya Kami tidak sanggup Mengubah seseorang Kami tidak bisa Mengubah seseorang Pasangan Anak Atau siapapun Tuhan Tapi yang percaya Hanya kebelas kasihan Tuhan Yang sanggup Mengubah mereka Tuhan Berkasih Tuhan Yang sanggup Mengubah mereka Pakai istri kami Tuhan Kami boleh menjadi berkat Dimana pun kami berada Tuhan Kami sangat sepanjang hari ini Kedantangan Bapak Berhenti bangsa dan negara kami Tuhan Dimana kami tinggal Di Indonesia Di kota Bandung Tuhan Mereka memimpin kami Tuhan Biar Tuhan Yang memberkati mereka Tuhan Bikin hikmatan Akhagudu Untuk mereka Memimpin bangsa ini Dengan baik Tuhan Membawa Indonesia Kali yang lebih baik lagi Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Kami silahkan Sepanjang hari ini Kedantangan Bapak Kami mulai hari ini Bersama dengan Engkau Tuhan Bimbing setiap langkah Hidup kami Tuhan Bawa kami Tuhan Kami yang mungkin Sudah jauh daripada Kau kembali Kepada Bapak Buat kami Yang mungkin Sama ini Mengandalkan Kekuatan kami Jalan sendiri Tanpa Engkau Tuhan Bimbing setiap langkah Hidup kami Kembalikan kami Tuhan Kedantangan Jalan Bapak Terima kasih Tuhan Yang suatu kami Boleh benar-benar Mengandalkan Kedantangan Menaruhannya Dapat kami Karena bukan Kekuatan kami Kami berdapat Berlangkah Tuhan Terima kasih Tuhan Kami serahkan Semuanya Dalam nama Tuhan Kami sudah berdoa Syukur Amin Dadah Shalom Selamat beraktivitas Terima kasih